Intro Gubernur Bali, Wayan Koster mendesak pengelola pembangkit listrik tenaga uap Celukan Bawang berhenti menggunakan batu bara sebagai bahan bakar pembangkit. Yang minta PLTU Celukan Bawang menkonversi bahan bakar batu bara menjadi bahan lain yang lebih ramah lingkungan. Hal tersebut diungkapkan langsung Gubernur Bali, Wayan Koster diselah-selah menghadiri acara diskusi komunitas jurnalis beleneng kemarin. Menurutnya penggunaan batu bara menyebabkan polisi udara yang berdampak buruk terhadap lingkungan. Menurutnya pihak PLTU masih memikirkan dampak jangka panjang keberadaan pembangkit terhadap lingkungan. Ketika lingkungan Bali rusak, investasi itu juga tidak akan memperoleh keuntungan lagi. Meski amdal untuk menggunakan batu bara sebagai pembangkit sudah disetujui, pengelola harus beralih ke pembangkit bahan bakar gas. Pernyataan Gubernur Koster juga disambut baik oleh kalangan masyarakat yang peduli lingkungan. Sudah seharusnya Bali harus menggunakan energi yang ramah lingkungan. Perlu diketahui, PLTU jelukan bawang tahap pertama beroperasi dengan menggunakan batu bara setiap harinya. PLTU jelukan bawang sedang berencana membangun tambahan PLTU tahap dua dengan bahan bakar serupa.